Sebelum gue masuk ke videonya, buat kalian yang tertarik untuk berdiskusi mengenai cryptocurrency, NFT, dan lain sebagainya Kalian boleh langsung masuk ke grup telegram gue yang baru ya guys ya Disini gue akan aktif untuk nge-share apapun yang gue temuin guys Linknya ada di deskripsi Soal kurutan last, semoga back again to my channel ya guys ya Jadi video gue kali ini seperti biasa guys, gue mau kasih info lagi Buat kalian yang mungkin lagi cari garapan ya guys ya Kalian bisa coba cek game Lucky Gold Farm ya guys ya Linknya ada di deskripsi, nanti kalian bisa cek juga untuk kalian main guys Game ini bisa kalian main secara gratis Tapi kalau kalian main secara gratis ya tentunya bakal harus melakukan effort yang besar Dan juga earningnya juga gak sebanyak sama orang-orang yang mungkin beli item di dalam gamenya gitu guys ya Oke nanti tampilannya seperti ini dan game ini bisa dimainin lewat HP ya guys ya Cuman ini gue pake emulator sih guys, jadi lebih enak guys ya Oke jadi nanti untuk awal-awal kalian disuruh daftar dulu ya di dalam game ini Nanti kalian daftar pake email Email aktif ya guys ya, karena nanti kalian disuruh verifikasi email juga Terus nanti passwordnya kalian harus bikin pake angka ya, bukan pake huruf gitu pake angka Dan inget cuma 6-10 digit aja gitu guys ya oke Dan nanti kalau kalian udah login, kalian bakal masuk ke tampilan dalam gamenya seperti ini gitu guys ya Cuman jangan khawatir, gue tau mungkin kalian bakal pikir ini game judi ya Ini game slot dan lain sebagainya Kalian gak usah liat yang lain, kalian liat yang happy person aja nih guys Yang ini ya, nanti kalian main yang ini seolah gitu guys Nah tampilan game Lucky Gold Farmer seperti ini ya guys ya Dan ini gue kemarin udah coba main juga Soalnya gue liat orang-orang juga udah ada yang review Jadi gue pengen coba review juga dan gue sekalian coba main gitu guys ya Dan gue tau guys mungkin di pikiran kalian game ini scam, game ini mungkin rupul dan lain sebagainya ya Tapi kita gak ada yang tau ya Karena banyak banget game-game keluar sana yang sebenernya juga udah legit, yang udah bagus Tapi ya dia scam secara perlahan dan lain sebagainya, kita gak ada yang tau jadinya gitu guys ya Jadi ini selagi masih bisa dimainin, do your own research aja guys Disini gue hanya mau memberikan info ke kalian gitu guys ya Kalau kalian mau main ya main, kalau enggak yaudah skip aja guys Cukup kayak gitu aja gitu guys ya Dan disini seperti yang kalian liat sendiri, gue udah coba deposit 300 ribu Untuk gue tunjukin ke kalian mainnya kayak apa gitu ya Dan ini gue kemarin udah coba nanam satu bibitnya ya guys Gue nanam padi ini disini dan gue udah beli lahan sampai full satu petak ini aja nih guys ya Nanti mungkin gue bakal coba untuk kira-kira bisa untuk beli semua lahan apa enggak gitu guys Untuk memaksimalkan cuan gue dari game ini gitu guys ya Kayak game LOC kemarin gitu ya Karena kan gue kemarin sempet review game LOC juga Sama yang Harvest gue mau dilanfarming gini juga ya Dan game itu kayaknya masih bertahan sampai sekarang gitu guys ya Nah makanya mumpung kayaknya ini game juga masih baru Kayaknya sih ya gue gak bilang worth it, gue gak bilang ini bakal gak scam atau apa Tapi ya gak ada salahnya sih kalau nyoba, kalau buat gue pribadi ya guys ya oke Jadi mungkin langsung aja guys ini itu kita bisa macem-macem ya guys ya Tapi intinya sih kita manen, kita harus manen taneman yang udah kita tanem Intinya gitu guys ya dan ini nanti tiap tanah itu ada perbedaannya gitu guys Nah contohnya disini guys, kalau misalnya gue klik kalian upgrade itu gak bisa ya Jadi gue harus punya, gue harus beli semua tanahnya dulu sampai lengkap, sampai full Baru gue bisa upgrade tanahnya Nah tanah awal gue kan warnanya coklat nih guys Nah kalau mau gue upgrade itu, syarat yang pertama gue harus punya semua tanah Dan gue itu harus punya ini ya, duit nih Nanti upgrade red landnya itu perlu 16 ribu gold coin lagi gitu Jadi ketika kita udah bisa upgrade tanahnya, kita bakal bisa nanam tanaman yang raritynya lebih tinggi lagi gitu guys Dan ini macem-macem penjelasannya ya dari red earth, black earth, golden land, amethyst land, black crystal land Dan ini makin tinggi red landnya itu bakal makin tinggi penghasilan yang kita dapetin gitu guys ya Mungkin ini untuk yang pertama, kita bakal harvest padi gue dulu nih ya Nah nih, jadi ini kayak real money trading sih ya Ini kita bener-bener pake duit asli buat mainnya juga Ntar kita withdraw juga pake duit asli ya Jadi nanti kita lihat, nanti kan kita dapet 120 ya per satu padi gitu Nanti kita coba tanem sampai semuanya nih api banyak nih Ini mungkin gue bakal coba buka-bukain lahan dulu ya Oh ini kita bisa apa nih Baya chicken farm get a total of 3 chickens produce egg Oke, ini kalau misalkan kita mau beli ini ya Kandang ayam, kalau mau beli ayam, mau ternak ayam Kita bisa beli disitu guys dan nanti penghasilnya juga Kalau misalkan kita punya ayam atau sapi nih guys Yang ini sapi ya Nah ini sapi, ini kita dapetnya passive income sih ya guys Jadi kita gak usah ribet-ribet Main-main gini, dia kayak cuman per hari tinggal klik-klik doang Mungkin kayak gitu ya Terus juga disini juga ada pohon Kalau kalian mau beli nih ya Dia itu harganya 500 ribu Dan nanti bakal dapet perharinya itu dapet 12 ribu 12 ribu rupiah gitu ya perhari gitu Jadi ini agak lama sih sebenarnya Terus tapi kalau kalian emang udah cukup ya Udah gak mau punya pohon lagi Kalian juga bisa jual dengan harga 300 ribu gitu guys Jadi kalau misalkan kalian udah ngumpulin cuan Misalkan kalian udah kumpul 300 ribu Jadi kalian tinggal jual aja 300 ribu Jadi kalian udah profit 300 ribu gitu guys ya Ini karena gue masih awal Gue juga masih pengen coba guys ya Jadi gue mau coba untuk Mungkin bakal ini aja guys Gue bakal farming dulu aja guys ya Farming tanaman nih Supaya kalian liat juga ya Siapa tau aja beneran membayar Dan emang beneran bagus gitu ini game ya Karena gue liat juga banyak juga Kok youtuber-youtuber yang review game ini Yang udah main game ini gitu guys ya Jadi kayaknya sih gak ada salahnya Kok gue coba juga gitu guys ya Oke Tapi ini gue bukan-bukan aja kan guys Sekali lagi keputusan di tangan kalian Karena risiko ada di tangan kalian gitu guys Dan kalian juga bisa claim daily reward dari sini ya guys ya Ini kalau kalian main gratisan kayak begini maksud gue guys Kalian claim dari daily reward Terus kalau awal-awal itu gratis satu tanah ya Tapi mau sampai kapan gitu guys Ngumpulinnya Lama banget gitu guys Terus kalian juga bisa jalanin misi-misi ini Untuk dapetin hadiah dari gamenya Terus kalian juga bisa beli seed ya Nah ini guys penjelasannya gini guys Jadi untuk tanah yang awal itu Jadi untuk yang awal itu kan brown ya Warnanya kan coklat tanahnya Ini kalian cuma bisa beli yang atas Cuma bisa nanem tanaman yang paling atas gitu guys Cuman ketika kita udah upgrade jadi red Jadi merah Nah ini kita bisa beli tanaman yang layer 2 gitu guys Ini earningnya juga lebih besar lagi Misalkan kalau yang ini yang pertama nih Kita kan harganya 80 nih Kalau mau beli seednya Nanti yang kita dapetnya tuh 120 ketika kita farming Nah kalau yang corn ini Kita harga belinya 150 ketika kita panen Dapet 150 Ini udah 100% lebih gitu ya Kalau misalkan kita tanem tanaman layer 2 Gimana yang layer 3 dan layer 4 seterusnya gitu guys ya Tapi ya tetep aja harus upgrade gitu guys ya Ini karena gue masih awal dan masih penasaran dengan gamenya ya Jadi gue gak mau all in dulu Gue mau coba-coba dulu aja guys main game ini Dan kayaknya gue bakal beli padi dulu kayaknya ya Karena semuanya sih sama nih ya Dan ini XP yang kita dapet Waktu yang kita keluarkan juga sama guys 10 jam semua ya Jadi mungkin Eh gue mungkin tanam weed aja deh Karena kan tadi gue dapet weed ya Jadi biar sekalian aja gue tanam Mungkin gue bakal beli 20 Cukup gak nih weed ya Oke cukup Kita tanam aja weednya langsung ya Semuanya kita tanam Bentar Oke Oh bisa gini guys Ternyata guys Oke mempermudah ya Jadi gak capek satu-satu ngeklik Oke Mungkin gue bakal tanamin semua Gue bakal beli lagi weednya Bakal beli berapa lagi? 15 kali ya Oke Jadi ini semua tanaman udah ditanam Udah tertanam ya Weednya Semua udah ditertanam Dan ini gue perlu nunggu waktu Sampai 10 jam Jadi setiap 10 jam Kita bisa panen untuk tanaman layar 2 gitu guys Eh Tanaman layar 1 Cuman kalau layar 2 gue belum tau berapa Karena penghasilannya kan Kita dapet earning 100% lebih guys ya Jadi gue belum tau itunya berapa Dan disini uniknya ya guys ya Kita tuh bisa nge-rate guys Kayak game-game pertanian pada boomnya Kayaknya ya Tapi gak tau sih Gak tau game pertanian Gak tau game apa gitu ya Loh gila nih Ini udah land Paling bagus ini ya Udah tanaman yang bantep ini Kita bisa Oh gak bisa guys Oh ngurus VIP 2 Kita kalau mau nge-rate itu guys Disini kita kayak macam Bisa nge-rate punya orang gitu ya Kayak nanam Eh bisa ngambil tanaman orang gitu Bukan ngambil sih Kayak ngambil XP nya gitu guys Kalau kalian main Yang kucing itu kan Apa namanya ketopia kan Bisa juga ya Kayak ngasih makan kucing temen gitu ya Supaya kita dapet earning juga dari situ Nah ini modelnya sama kayak gitu guys Kita bisa mampir ke rumah temen Kita bisa mampir ke ladang temen Buat ngambilin XP ya Dari ladang mereka juga gitu guys Dan nanti kita dapet earning dari itu juga sih Gitu guys Dan buat kalian yang tertarik untuk main Pengen kalian bisa coba ini ya guys Yang pertama kalian bisa Coba-coba ngambil ini ya guys Klaim daily reward nih Lumayan lah Rece-recehan buat beli tanaman ya Dapet 100-200 perak juga Lumayan dikumpulin ya Terus nanti kalau kalian itu Memang tertarik ke deposit Kalian bakal dapet benefit VIP ya VIP ini ntar ada hadiahnya Masing-masing yang kalian bisa ambil nih guys ya Lumayan buat nambah-nambah juga Dan ini kalau misalnya kalian mau deposit Bisa langsung ke add cash disini menu add cash ya Disini bisa pake OVO Bisa pake bank Bisa pake dana Banyak banget pembayarannya Yang bisa kalian coba ya guys ya Kalau kemarin gue sih Deposit itu pake dana gitu Jadi gampang ya guys ya Terus juga kalian withdraw juga bisa Pake dana Ini tinggal kalian pencet aja Ntar kalian pencet pergi top up Dan dia langsung diarahin ke page-nya ya guys ya Dan ini kalau kalian mau withdraw Tinggal kesini aja Ntar masukin minimum withdrawal yang kalian pengen Cuman inget Kalian harus bind dulu Akun kalian ya guys ya Kalian mau withdraw kemana nih Ke dana apa ke bank Nanti kalian bind dulu Terus nanti kalian withdraw amountnya itu berapa gitu guys Dan ini minimal amountnya itu 100 ribu ya guys ya Untuk melakukan withdrawal guys Oke mungkin untuk video kali ini cukup sampai sekian guys Nanti kalau kalian masih bingung Kalian boleh tanya-tanya di kolom komentar Dan kalian boleh langsung masuk ke grup telegram gue Buat tanya-tanya lebih lanjut lagi guys Oke Nanti gue bakal update perkembangan dari game ini Kira-kira cuan apa enggak Terus membayar beneran apa enggak gitu guys ya Oke mungkin untuk video kali ini cukup sampai sekian Thank you for watching Thank you for so much and I'll see you guys on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax